Ilmu itu yang sebenarnya adalah bukan yang banyak mengapal hadis Tapi ilmu itu adalah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Jadi ilmu itu artinya dari segi bahasa pengetahuan Kalau secara agama ilmu itu apaan sih? Sesuatu yang membuat tambah takut kepada Allah Misalkan nih ada siapa? Satu orang hafal ayat Quran banyak, hafal Quran, hafal hadis Tapi kelakuannya, perbuatannya tidak takut kepada Allah Tidak sholat Orang pada puasa Ramadan dia tidak puasa Orang meninggalkan maksiat, dia melakukan maksiat padahal hafal Quran Berarti orang itu dihitung dalam agama tidak berilmu Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Jadi ilmu itu adalah yang membawa takut kepada Allah Takut kepada Allah itu al-khashya Ini kalau kita takut sama orang Supaya selamat kita lari dari orang itu Kalau kita takut sama macan Supaya selamat jangan dekat-dekat lari Tapi kalau takut sama Allah terbalik Bukan lari dari Allah Tapi malah mendekat kepada Allah Karena tidak ada tempat yang bisa menjauh dari Allah Tidak ada tempat yang bisa menghindar dari Allah Makanya kalau kita takut sama Allah Beda sama takut dengan makhluk Kalau takut sama makhluk Biar selamat kabur Jangan dekat-dekat Tapi kalau takut sama Allah Malah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang mengitakan Al-ilmu nurun Jadi ilmu itu adalah cahaya Ilmu itu adalah nur Ilmu itu adalah cahaya Yang Allah masukkan Yang Allah jadikan Dimana yang dia kehendaki Jadi bukan hanya menghafal Jadi kalau kita cuma apal hayat Banyak Tapi tidak ibadah Maksiat Berarti kita belum berilmu Kalau kita hafal hadis Banyak Tapi Kita tidak Melaksanakan perintah Allah Berarti belum berilmu Orang yang berilmu itu Orang yang takut Melakukan maksiat Kepada Allah Orang yang takut Melawan orang tua Itu orang berilmu Ini ada apal Quran Tapi orang tua Tidak ditaati Kurang ajar Sama orang tua Ini berarti Bukan orang yang berilmu Nah inilah Yang dikatakan ilmu Makanya dikatakan Dalam surat fatir Ayat 28 Hanya saja yang takut kepada Allah Di antara hamba-hambanya Adalah para ulama Jadi para ulama itu orang paling takut Takut Maksiat Takut kalau tidak melakukan Perintah Allah Itu para ulama Jadi kenapa? Karena timbul rasa takut Kepada Allah Nah ini yang disebut ilmu Jadi ilmu itu adalah pengetahuan Yang dimaksud hakikat ilmu itu apa? Adalah sesuatu yang membuat orang takut Jadi kalau antum sudah takut Saya tidak berani Sama guru saya Padahal gurunya kecil Takut dia Kenapa takut dosa? Ini orang berilmu nih Walaupun apa? Baru belajarnya baru belajar Quran baru sedikit ayat yang apal Hadisnya juga baru sedikit Tapi dia takut sama gurunya Dia takut melawan orang tuanya Dia takut nyaci maki saudaranya Dia takut nyakitin temannya Bukan takut karena takut dibukul teman Bukan Takut dosa Nah orang yang sudah mulai takut Melakukan perbuatan dosa Itu orang beribu Karena tidak sedikit ya Misalkan ada orang pinter Baca Qurannya hebat Baca hadisnya afalnya banyak Tapi kurang ajar Sama orang tua Kurang ajar sama guru Nyakitin temannya Suka jahilin Sahabatnya belum Orang itu belum berilmu Kata para ulama Orang berilmu itu adalah Takut kepada Allah Misalkan nih Ada ulama Tapi mencuri Itu artinya orang yang pinter Tapi bukan ulama Ulama tidak mencuri Dia takut kepada Allah Kalau dia mencuri Ada yang zina Takut bukan ulama Zina Tidak mungkin ulama Zina Ada ulama Yang apa Penjahat selalu nyakitin orang Bukan Itu bukan ulama Berarti Ulama itu yang takut Kepada Allah Makanya kita nih Kalau sudah mulai takut Tidak sholat Sholat Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira kalau kita nih Tidak sholat subuh Ustaz ini tidak tahu Takut atau tidak Kalau ada rasa takut Takutnya bukan Tanah dihukum Bukan Tanah dihukum Tapi takutnya sama Allah Nah ini berarti orang ini Sudah apa Berilmu itu Di rumah kita Hibur Kita di rumah Orang tua Kebetulan lagi pergi Kita tidur Padahal kita bisa sholat Tidak ketiduran Tapi kita tidak mau sholat Malas Setelah orang tua lagi pergi Nah berarti belum berilmu dia nih Tapi Dia bangun Kenapa kamu bangun Saya takut Kalau tidak sholat Takut dosa Nah ini mulai apa Mulai punya ilmu Jadi ilmu itu Yang membawa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala